Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Tinggal direbus, 2-3 menit udah jadi, gak perlu repot ya kan? Favoritnya apa? Mie kuah atau mie goreng? Mie goreng! Kalo saya sukanya nyemek, ada yang tau gak tuh nyemek tuh? Kuahnya sedikit aja gitu, jadi masih ada bumbu-bumbunya gitu. Nih, ntar lagi kita... Masak nih kayaknya nih! Masak tuh! Kita kedua lagi lapar ya? Ini masak apa? Ini makanan favorit saya dan penonton, betul? Betul! Mau 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 nih buat kamu apa? Buat ponakan aku, ponakan aku baru mau dateng. Dia umurnya 2 tahun, lagi lucu-lucunya. Usia 2 tahun, dikasih makanan-makanan mie instan seperti ini? Soalnya anak kecil kalo makan mie instan tuh lucu kan? Kalo makan tuh kayak... gitu kan? Ini jangan-jangan setiap kali dateng nyamperin kamu, ponakan istri ya? Ini kayak gini nih. Makanya dia main terus ke rumah aku. Ya jangan-jangan sama ibunya gak dikasih makan, sama Caca nih dikasih makan. Biasanya kan gitu, sama ibunya gak boleh, sama tante, sama neneknya boleh. Aduh, Cak, janganlah Cak. Gak musik! Jangan keseringan, jangan kebanyakan. Karena biar gimana pun yang namanya mie instan itu kan mengandung zat macem-macem tuh, aditif. Kayak misalnya pewarna buatan, pengawet, dan ini tuh ada penelitiannya, Cak. Kalo misalnya anak-anak, apalagi di bawah usia 3 tahun, yang terlalu banyak mengkonsumsi mie instan itu anaknya jadi lebih hiperaktif. Masa sih? Iya. Makanya. Terus kalo kayak gitu gimana dong enaknya? Aku bikinin apaan dong? Jangan yang terlalu mudah atau tinggi lemak gitu lah, yang lebih sehat-sehat lah. Tapi kan katanya kalo anak kecil lemak bagus katanya. Nah ini lemak memang bagus. Jadi buat para ibu-ibu nih ya, yang punya anak kecil nih ya, jangan sampe salah kasih makan anaknya. Jadi kalo makanan-makanan yang mengandung lemak, apalagi di kolesterol tinggi, ini bahaya. Bisa terjadi masalah pada pembuluh darahnya dan bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah. Kalo penyumbatan di jantung, penyumbatan di otak, bahaya. Oh gitu. Memang sebenernya sih lemak itu dibutuhkan sih buat anak-anak. Biasanya tuh untuk pembentukan hormon. Dan katanya bagus buat otak kan? Bagus buat otak. Tapi jenis lemaknya juga harus hati-hati. Karena ada lemak baik, ada lemak jahat nih. Kalo tinggi yang lemak baiknya sih gak apa-apa. Maksudnya kalo tinggi lemak jenuh, hati-hati tuh. Seperti yang tadi dokter Boy sudah bilang. Wah itu anaknya bisa terkena gangguan kesehatan. Ya walaupun memang gak langsung nih Ca. Jadi gak langsung nih. Anak kecil makan makanan yang banyak lemak kemudian langsung sakit. Enggak. Jadi ini karena dimulai dari kecil nih. Nah pada saat usia yang mungkin belum sampai 30, belum 40. Di usia yang sangat muda dia bisa kena masalah pada jantungnya dan pada pembuluh darah otaknya. Kita perlu perhatikan juga nih. Jangan lupa nih. Kan tadi Ca Ca penakannya usia 2 tahun. Nah untuk anak usia 6 bulan sampai 1 tahun ini beda ya cara memberi makanan dari Raisa. Pastinya beda. Sebenernya sih kalo untuk anak-anak tuh ada idealnya nih ada 4 kelompok makanan dasar yang harus dia konsumsi setiap hari Ca. Ada 4. Ada 4. Misalnya kayak dari daging dagingan. Bisa dari daging sapi, unggas, ikan gitu kan. Atau telurnya sendiri. Kemudian ada kelompok kedua yaitu harus mengandung misalnya yang dari susu dan turunannya. Yang ketiga ada dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang keempat yaitu dari karbohidratnya nih misalnya beras atau sereal atau gandum atau produk tepung lainnya. Itu sebenernya harus terpenuhi. Apalagi kalo misalnya anak itu kan baru masih kecil nih. Biasanya umur 6 bulan sampai 1 tahun itu kan baru MPAC. MPAC yang pertama-pertama itu justru malah dia tuh gak perlu sebenernya tambahan rasa-rasa. Apalagi kalo zat aditif penambah rasa, membuat rasa itu jadi manis dan lain sebagainya. Karena kalo masih mengenal makanan, dia tuh makan untuk memenuhi rasa lapar dia aja Ca. Jadi gak kayak kita? Iya gak kayak kita. Pengen ada cabai rawit yang botong-botong gitu. Gak boleh kan. Gak perlu juga. Jadi harus dikurangin. Tidak boleh, harus menghindari yang namanya GGL Ca. Apa itu GGL? Gula, garam, dan lemak. Oh saya kira ganteng-ganteng lelaki. Saya kira ganteng-ganteng lebar. Tadi Dr. Isa sudah mengatakan bahwa emang jenis makanan yang kandungan makanan itu juga perlu diperhatikan. Tapi cara memberikannya juga ini. Pertama untuk anak-anak yang udah 1 tahun nih. Jadi jangan dipaksa. Nah ini kadang-kadang nih kalo ibu, ayo dong makan. Wah dipaksa-paksa gitu ya. Kalo dipaksa seperti itu akan bikin trauma anaknya. Bahkan yang makanan sehat tuh jadi dia tidak suka. Karena tadi trauma karena waktu memberikan, cara memberikannya dengan pemaksaan. Jadi sebenernya sih paling mudah nih para ibu-ibu nih sediakan makanan sehat setiap hari di rumah. Jadi anak tuh akan lihat terus dan kemudian dia akan penasaran untuk mencoba. Jadi kita harus nunjukin depan anak-anak kalo kita makan makanan yang bergisi ya. Yang warna-warni ya. Yang menarik lah, menarik perhatiannya dia. Terus cara makannya juga ya? Ya cara makannya. Jadi untuk anak-anak nih kalo paling mudah sih memang kalo anak kan paling susah nih kalo makan pake sendok. Agar pun ini masih susah nih kalo anak setahun dua tahun ini masih susah. Ya jangan dikasih sumpit juga jangan. Sumpit tadi malah ketusuk ya. Jadi biasanya kasih makanan yang dipegang, bisa dipegang tangan. Ya tapi jangan lupa nih harus cuci tangan dulu dia. Cuci tangan yang bersih. Kemudian baru kasih makanan yang mudah dipegang dengan tangan. Kemudian dia akan tempelkan di mulutnya kemudian dia akan merasakan nih. Oh gimana rasanya, teksturnya, baunya rasanya dia akan rasakan. Oh jadi biar dia belajar sendiri dengan kaca indranya. Ya kaca indranya. Melatih motoriknya juga. Melatih motoriknya juga. Ya udah deh dokter, ajarin aku masak dong kalo gitu sekarang. Oke. Gimana kalo misalnya kita bikin makanan yang sehat untuk anak di bawah tiga tahun ya. Ya. Seperti apa dan juga menarik kita langsung masak aja yuk. Ya kali ini kita mau masak. Menunya namanya adalah nasi tim salmon warna-warni. Waduh penuh warna ya. Salmon dan rice. Karena tadi kita mau bikin nasi tim pake salmon. Jadi bahan utamanya tentu adalah nasi dan salmon. Nah sebenernya salmon ini kalo misalnya ingin diganti dengan ikan air tawar lain tuh boleh aja. Memang kita carinya yang lemak baiknya banyak. Makanya kita pakenya salmon. Tapi dari tongkol pun juga gak kalah loh. Patin. Ya kan. Kemudian ikan macem-macemnya. Kalau ikan mas? Ikan mas banyak durinya. Mesti di presto dulu. Jadi sebenernya kita bahan utamanya gampang banget kita siapin. Ini adalah daging salmonnya. Yang sudah dikukus kemudian dipotong kecil-kecil. Seperti ini. Dan untuk nasinya sendiri gimana Dr. Boy? Nah ini cara bikin nasinya. Jadi ini kita. Ini nasi yang sudah jadi ya. Nasi matang. Kasih air satu gelas. Kemudian. Dimasukkan serehnya. Dimasukkan satu serehnya. Kemudian dididihkan sampai airnya mengering. Sat gitu ya. Sampai habis. Ya jadilah nasi seperti ini. Jadilah nih. Udah agak-agak lembek. Udah agak lembek. Udah agak lembek dan. Baunya udah wangi sereh. Iya. Cocok. Kalau gitu sekarang saya mau masaknya adalah untuk toppingnya nih. Topping dari nasi timnya. Oh ada toppingnya segala ya. Topping dong kalau nasi tim. Ini yang lebih menarik anak-anak nih Cam. Iya. Biar lebih menarik perhatian. Dan juga rasanya lebih creamy. Kita bisa pakai margarin. Tapi ingat. Margarinnya jangan sama dengan dewasa ya. Pilih margarinnya yang rendah kadar lemaknya. Dan tidak mengandung garam. Atau unsalted. Unsalted. Jadi kalau misalnya anaknya sudah di atas setahun. Kita boleh tambahkan sedikit saja garam. Tapi kalau di bawah setahun sebenarnya belum butuhnya. Dan pencernaannya juga misalnya ginjalnya. Itu juga belum kuat. Kalau terlalu banyak garam. Setelah meleleh. Kita masukkan ini adalah bawang bombay. Wangi. Nah kenapa saya pakai bawang bombay. Karena bawang bombay ini juga akan memberikan rasa yang manis. Pada makanan. Jadi kalau anak-anak yang kurang suka rasa yang terlalu berlebihan. Bisa ditambahkan rasa manisnya dari bawang bombay. Jadi tidak terlalu macam-macam rasanya. Oke. Setelah melayu seperti ini. Kita masukkan. Ini adalah wortel. Secukupnya saja. Kemudian kita masukkan ini adalah ayo ca. Ini apa ca? Itu jahe. Bukan. Temennya. Temennya. Tumerik. 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 Lengkuas. Lengkuas. Iya betul. Lengkuas. Ini sebenarnya adalah untuk memberikan rasa. Karena dia tidak boleh ditambahkan penyedap rasa. Dan juga garam. Jadi memberikan bumbu dapur seperti lengkuas. Ini salah satunya yang membuat rasanya lebih nikmat. Oke. Kita tambahkan air sedikit ya. Kita tambahkan air sedikit ya. Supaya lebih empuk nantinya. Oke. Cukup dokter Boy. Nah ini sambil dokter Raisa bikin toppingnya. Ini saya akan juga jelaskan. Kita mau membuat nasi timnya. Tadi kan nasi timnya sudah jadi nih. Sudah direbus dengan ada rasa-rasa serehnya. Ini kita akan tambahkan. Ini adalah buncis. Buncisnya sudah dipotong-potong. Ditambahkan secukupnya. Kemudian ditambahkan juga wortel. Ini bisa dalam keadaan mentah bisa juga dalam keadaan matang ya. Jadi rebus dulu supaya lebih enak. Tapi nanti kan juga kita akan kukus sehingga dia akan matang juga. Kemudian kita tambahkan tomat. Tomat. Kemudian ini kita tambahkan parutan dari jagung. Ini jagung yang kuning. Ini pasti menarik nih buat anak-anak ini pasti menarik sekali. Dan juga secara kesehatan ini sangat bergisi dan sangat bermanfaat. Jadi ini kita aduk. Bisa diganti juga nih sayurannya sesuai dengan favorit anak ya. Ya oke. Ya brokoli juga boleh. Bisa brokoli yang warna hijau. Ya boleh Cak. Bisa Cak. Jadi ini diaduk ya. Ya. Berusaha Cak jadi tanca Cak. Teru deh. Oke ini kemudian setelah seperti ini agak layu dan sudah agak matang. Saya masukkan tadi ya. Ini adalah salmonnya atau daging ikannya. Ini dimasukkan. Sampai dia benar-benar tercampur merata. Oke. Untuk anak-anak yang di atas usia 2 tahun kan kalau keponakannya Caca kan udah 2 tahun nih. Iya. Boleh nih dicampurkan dengan adanya minyak ikan dan juga saus teriaki. Oke. 1 sendok dari minyak ikannya dan 2 sendok makan dari saus teriakinya. Nah kadang-kadang orang tua tuh takut untuk memberikan warna kepada makanan. Padahal itulah yang sebenarnya menarik perhatian untuk anak-anak. Iya kita bikin nasi tim. Nah ini pertama kita siapkan wadahnya dulu ya untuk cetakannya. Kita olesin ya. Kita olesin dengan virgin coconut oil ya. Supaya nggak lengket nih. Nah dan ini juga minyak ini baik. Ini mungkin olive oil kali ya. Bisa. Kalau virgin coconut oil biasanya kan bening ya. Iya. Jadi ini yang dikasih minyak tapi minyaknya pun sekali lagi harus minyak yang sehat. Kita kasih toppingnya yang tadi ya. Yang sudah kita masak tadi salmonnya di atas. Seperti ini. Sudah cukup toppingnya. Kemudian kita taruh nasi. Kemudian kita masak ini. Oke ini dimasukin ya. Gitu. Oke deh. Setelah seperti itu. Kemudian akan kita kukus. Kukusnya nggak perlu terlalu lama. Karena tadi hampir semua bahan makarannya kan sudah matang ya semuanya. Jadi cukup 15 menit aja. Nanti setelah dikukus ya didiamkan beberapa saat. Baru kemudian dikeluarkan dari cetakannya. Oh jadi ini makaran sehat ya. Iya. Ada tomatnya. Ada wortelnya. Ada jagungnya. Semuanya lengkap. Ada buncis. Semuanya lengkap. Dan menarik ya ini buat anak-anak ya. Iya pasti. Dan menarik rasanya juga pasti enak. Oke baiklah pemirsa itu tadi tips dari kami tentang makanan sehat yang simpel dapat anda praktekkan sendiri di rumah. Dan ini tentunya rasanya akan sangat enak. Jadi daripada anda membuat sesuatu yang akan merugikan kesehatan anak anda lebih baik buatlah sesuatu yang lebih bermanfaat. Itulah tadi. Thank you ya dokter. Thank you banget. Ya Ca. Terima kasih banyak ya Ca. Sudah hadir. Terima kasih Ca. Ya terima kasih Ca. Ya terima kasih Ca. Thank you banget. En Indonesia.